Minggu siang, kobaran api melahap seluruh bangunan berlantai 2 yang berada di Jalan Hutan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat. Angin kejang semakin sulitkan proses pemadaman. Warga sekitar terlihat panik dan berusaha selamatkan barang berharga masing-masing. Diduga api berasal dari lantai 2 salah satu bangunan penjual bensin eceran dan merambat ke bangunan semipermanen di sebelahnya. Lagi di luar sini. Ini juga apinya lagi? Iya, pada teriak apinya. Kebakaran, kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 15 unit pemadam kebakaran. Andri Prasikio melaporkan untuk NET.